Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Para bapak ibu sekalian InsyaAllah di kesempatan sore hari ini kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian bahasa Arab dari buku metode teori kunci membaca dan memahami Arab Kundul yaitu kaedah-kaedah ilmu tasrib dan nahu dan penerapannya ke dalam praktek membaca dan memahami Arab Kundul sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang tawabi ya jadi yang Arabnya itu mengikuti ya kalau mengikuti berarti masuk ke semua Arab masuk ke yang Arabnya marfu ya kepada yang mansum kepada yang majrud karena mengikuti karena mengikuti tawabi nah berikutnya ada tarkib-tarkib yang lain ya murokab ya artinya sunan kata jadi merupakan merupakan apa poin yang penting ya dalam pembahasan buku ini yaitu mengenal tarkib-tarkib susunan kalimat jadi supaya kita bisa menerapkan kaedah kaedah ilmu nahu berarti kita harus mengenal tarkib-tarkib itu struktur kalimat ya secara ringkas kan sudah disebutkan sebelumnya tarkib-tarkib di dalam bahasa Arab itu ya di awal pembahasan tentang struktur kalimat tarkib ya itu dari halaman 92 itu ya 92 93 ya jadi struktur kalimat atau tarkib dalam bahasa Arab itu ya itu ada dari jumlah filiah ya ada yang kalimat pokok struktur kalimat pokok yang disebut umdah ada jumlah filiah terdiri dari fil maklum fail fil majul naib fail kalau filnya mutaadi berarti butuh mapul bih nah nanti di jumlah filiah ini ada tambahan tambahan seperti mapul fi mapuli ajli mapul mutlak pul ma'ah yahal samis ustasna munada yaitu yang terkait erat dengan jumlah filiah lalu jumlah ismiah terdiri di mutada hobar terkadang dimasuki oleh kanawa tuha menjadi isim dan hobar inawa tuha menjadi isim dan hobarnya nah lalu ada struktur lain yang merupakan tambahan ada huruf jar diikuti dengan majrur mudok mudok pilih nah lalu yang tawabi ya nah lalu setelah itu ada juga struktur kalimat nah ini tinggal tiga lagi berarti ada yang disebut dengan tarkib mausuli ya jadi struktur kalimatnya itu disebut mausuli yaitu terdiri dari isim ya isim mausul atau terkadang juga ada huruf huruf mausul nah lalu diikuti dengan silah mausul ini paketnya itu strukturnya terdiri dari mausul dan silah mausul diikutinya lalu nanti ada tarkib mazzi ada tarkib adadi yaudah selesai itu semua struktur kalimat dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari itu ya jadi murokab mausuli selain struktur kalimat yang memiliki kedudukan Arab dalam pembahasan sebelumnya ada juga struktur yang tidak memiliki kedudukan Arab ya nah kalau sebelumnya kan punya kedudukan Arab seperti tawabi hukum Arab mengikuti ya ada yang marfu ada yang mansum nah kalau murokab mausul ini tidak ada kedudukan Arab ya ya dia hanya berupa susunan kalimat ya yang unsur unsurnya terdiri dari isim atau huruf mausul lalu diikuti oleh silatul mausul nah kalau untuk mausul sendiri sebenarnya kan sudah dijelaskan dalam pembahasan isim mabni di sebelumnya yang termasuk salah satu isim mabni itu isim mausul yaitu alladhi alladhani alladhina allati allatani ya allati allai itu sesuai dengan perbedaan mufrod musanajama dan mudakar muanasnya itu sudah kita pelajari tentang mausul nah disini kita harus berarti harus mengetahui bahwa setiap ada mausul harus diikuti dengan silah mausul begitu ya jadi supaya kita paham ketika menemukan mausul harus dicari mana silah mausul nya nah ada juga mausul yang mustarok isim mausul yang mustarok kalau yang tadi itu mausul khusus artinya alladhi misalnya itu khusus untuk mudakar mufrod kan mudakar mufrod alladhin alladhani mudakar musanna ya alladhin mudakar jama allati mu'anas mufrod ya allatani mu'anas musanna allati atau allai ya mu'anas jama itu artinya mausul yang khusus punya penggunaan khusus nah ada juga mausul mustarok artinya bisa digunakan untuk semua bentuk bisa digunakan mudakar mu'anas mufrod musanna jama nah ini ada beberapa yaitu man ya jadi man itu kalau orang berarti orang yang gitu ya jadi mausul nah dia man itu bisa untuk mudakar bisa untuk mu'anas oke bisa untuk jama ya bisa untuk mufrod kalau man itu untuk orang menunjukkan orang ya walaupun terkadang bisa saja untuk musuhnya bukan hanya orang yang berakal untuk yang berakal walaupun terkadang bisa digunakan untuk yang selain yang tidak berakal itu kan rinciannya sudah dipelajari ya di pembahasan musul sebelumnya itu ketika membahas tentang isi mabni ada rinciannya oh enggak belum dirinci ya sebelumnya belum belum dirinci ya jadi kalau man itu untuk yang berakal secara umum ma untuk yang tidak berakal ya ma untuk yang tidak berakal za nah kalau za ini apa namanya sama dia umum ya lebih umum ya za itu baik berakal atau tidak ayun juga sama kemudian zu nah kalau zu ini dia khusus di kabilah to'i ya jadi tidak semua orang Arab menggunakan zu untuk mausul karena zu itu kan biasanya untuk apa termasuk apa small homsah ya kan small homsah nah tapi ada zu maknanya itu mausul al-ladi gitu ya tapi untuk ya untuk untuk umum ini ya bisa bisa mudahkan bisa tapi dia untuk kabilah to'i saja kabilah to'i 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 kabilah to'i gitu cuma jarang penggunanya hanya di kabilah to'i saja kalau ada syair itu dari orang Arab kabilah to'i yaitu ada yang menggunakan zu itu itu di pembahasan alfiah ada itu kalau dibahas alfiah itu ada contoh-contohnya ada juga aliplam pakai aliplam jadi aliplam tapi dia termasuk isim mausul ada biasanya bersambung dengan isim fa'il isim maful dan sifat musyabah gitu ya misalnya al-qadimu yang datang itu kan al-qadimu yang datang al-nya itu bisa dianggap sebagai isim mausul gitu nah itu rinciannya ada di pembahasan alfiah ya tapi memang apa namanya ini agak agak rumit ya pembahasannya ini untuk mengenal saja tidak saya terlalu dalami nanti kalau di pembahasan alfiah itu sudah dibahas ada rinciannya ya karena jarang juga ya kalau untuk apa namanya menentukan atau belajar ya baca kitab untuk dasar ya belum memperdalami inilah ini untuk mengetahui saja ya ada isim mausul yang mustarok nah lalu selain isim ada juga yang termasuk huruf jadi yang diatas jadi yang diatas itu termasuk aliplam itu itu dikategorikan sebagai isim bukan huruf ya kan biasanya aliplam mah huruf kan ya ini memang agak aneh agak berbeda ya iya pokoknya yang menjadi apa namanya silah mausulnya itu berupa isim fail isim maful sifat 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 ya biasanya lalu yang termasuk huruf ada anna ya bahwa ya an bahwa ma tapi ini kategorinya huruf bukan isim ya kai dan lau ya begitu tapi yang umum kita temukan yang khusus ya al-hadi al-hadi itu sering man dan ma itu man dan ma yang paling banyak ya kan yang paling sering man dan ma untuk mausul sama dengan apa dengan al-hadi al-hadi dan sebagainya itu yang sering muncul kalau yang lain ma jarang ya tidak terlalu kita apa namanya dalami gitu ya yang mudah-mudah aja dulu bedanya itu kan kalau dia punya kedudukan isim itu punya kedudukan jadi isim mausulnya apakah menjadi sifat jadi punya kedudukan irum ya apakah dia menjadi sifat misalnya atau menjadi mafulbi bahkan menjadi fa'il itu isim kalau huruf tidak ada kedudukannya bedanya itu dan huruf mausul ini juga biasanya dia sebagai huruf masdariah juga sebagai huruf masdariah begitu ya ketika kita bertemu dengan salah satu mausul di atas maka yang dicari setelahnya adalah silah mausul silah mausul harus berupa nah ini ketentuannya harus berupa jumlah baik ismiah maupun filiah atau sibhu jumlah baik jar majrur maupun jarob majrub ya jadi silah mausul itu hanya dua hanya jumlah ismiah atau apa hanya jumlah atau sibhu jumlah jumlah bisa berupa jumlah ismiah atau jumlah filiah sibhu jumlah bisa berupa jar majrur atau jarob majrur nah ini contoh-contohnya yang pertama jumlah ismiah ja'alladhi baituhu ba'idun telah datang seorang laki yang rumahnya jauh ya ja'alladhi nah alladhi disini kan isim mausul punya kerudukan gak sebagai apa sebagai pahil dari ja'all ya sebagai pahil dari ja'all karena dia mausul butuh silah mausul silah mausul itu kan fungsinya memperjelas makna mausul karena mausul itu masih belum jelas maknanya aladhi yang yang apa jadi silah mausul itu penyempurna makna mausul nah disini silah mausul berupa jumlah ismiah terdiri dari apa mumtada dan hobar ja'alladhi baytuhu ba'idun yang rumahnya jauh baytunya sebagai apa mumtada marfu nah jumlah dari mumtada hobar ini adalah silah mausul bagi alladhi ya sehingga kita bisa jelaskan irobnya wal jumlatu minal mumtada iwal hobar silah mausul la mahal lahu minal irob jadi silah mausul itu tidak punya kedudukan dalam irobnya ya gitu dia hanya sebagai silah mausul aja bagi alladhi makanya setelah mausul tidak bisa hanya berupa satu isim gitu gak bisa harus berupa jumlah tidak bisa misalnya ja'al ja'al ladhi baidun gak bisa telah datang yang jauh kalau secara arti kan bisa saja dalam bahasa indonesia tapi dalam bahasa arab salah ja'al ladhi baidun gak bisa harus ada mumtadanya ja'al ladhi baiduhu baidun misalnya atau huwa baidun bisa asal ada mumtada atau kalau mau satu kata bisa pakai fiil ja'al ladhi baudah kalau pakai fiil bisa fiil itu walaupun satu kata dia dia disebut jumlah karena ya sebetulnya walaupun satu kata dia ada dua kata ada failnya di dalamnya jadi fiil itu walaupun satu kata dia kategorinya jumlah filiyah begitu jadi dalam menyusun silah musul seperti itu kalau mau pakai isim ya harus ada mumtada dan hobarnya tidak bisa hanya satu isim ya lalu contoh yang jumlah filiyah marortu billati tajelisu aku telah melewati seorang perempuan yang sedang duduk ya mana isim musulnya alati apa kedudukannya maju bukan majrur majrur oleh huruf jar cuma tanda majrurnya apa ada tanda majrurnya tidak 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 ada tanda majrurnya karena mabni jadi kalau mabni jangan dipikirin apa tanda majrurnya jadi dihirubkannya dihirubkannya kemana alati ismul mausul mabniun alat syukun fi mahali jarin bilba'i jadi fi mahali jarin kalau udah fi mahali jarin tidak usah dicari tanda majrurnya karena dia hirubnya itu mahali tidak punya tanda tajlisu fi lun madi e pirun mudari marfu di tajarudihi aninasibi wajazimi wa alamatu rabihi dommatun dahiratun fi ahirihi wafailuhu dombirun musatirun fi jawajan takdiruhu hiya nah di akhirnya disjelaskan wal jumlatu minal fi li wal fa'il silatul mausul la mahal la la minal irob jadi silatul mausul itu tidak punya kedudukan dalam irob berikutnya contoh yang simhu jumlah berupa jar majrur misalnya qawman ladhani fil warai telah berdiri dua orang laki-laki yang di belakang nah itu kan di belakang jar majrur silat mausulnya berupa jar majrur penyempurna makna mausul ya aladinya aladhaninya apa irobnya ismul mausul ini mausul atau murob aladhani nah murob ya jadi pengecualian untuk yang musana mausul isim mausul dan isim isyara ya isim isyara isim mausul untuk musananya itu murob tidak mausul irobnya menggunakan irob apa musana ya ya itu tanda markunya arif tanda maksud majrurnya ya jadi aladhani aladhani berubah begitu ya sama kayak hadhani hadhani ya hatani hataini ya alatani alataini berubah nah karena ini murob langsung aja aladhani fa'ilun marfu'un walamatu rafihi al-alif liannahu musana jadi dianggap sebagai musana fi harfu jarin ya ma'amni al-sukun lama al-mirab al-wara'i majrurun bibi walamatu jarihi kasratun zahiratur diakhirihi nah diakhirnya dijelaskan waljar wal majrur silatun ma'usul la ma'al lalahu minan irum nah ini ada salah ya ini penerjemannya apa penjelasan irumnya isi ma'usul tidak ma'abni disini ini salah tidak ma'abni dengan kasro salah ya jadi yang tadi ya fa'il marfu tanaman punya alif karamusana begitu ini salah tulis yang terakhir berupa zorob mazrub misalnya zahabah man aman amam malbaid telah pergi orang yang di depan rumah nah itu kan ama-ama itu termasuk apa zorob apa apa makan tempat ya di depan jadi tempat ya nah kalau zorob irobnya apa mansub zorob itu zorob zaman zorob makan selalu mansub menjadi ma'ul fi ma'ul fi itu zorob zaman dan zorob makan mansub tanah mansub dia patah lalu baitinya jadi apa nubile ya nah maka bisa dijelaskan wazorfu wal mazrub zorob dan mazrubnya silatul mausul la mahalalahu minal hiru ya jadi itu yang disebut dengan murokab mausuli yang terdiri dari mausul dan silah mausul makanya jangan heran kalau setelah mausul itu berarti ada kalimat baru gitu kadang-kadang kan kita masih bingung kok ada muktada padahal bukan awal kalimat gitu ya kan muktada itu kan di awal kalimat nah ini setelah mausul kan muktada ya karena tadi dia sebagai silah mausul sehingga kalimat tersendiri kalimat baru walaupun bukan di awal ya nah kalau kita tahu mempelajari ini kita gak kaget kok ada muktada di tengah-tengah gitu ya karena termasuk silah mausul ya lanjut murokab mazik tamatin ya kirudai murokab mazik itu nah sebenarnya ini udah kita pelajari di sebelumnya cuman kita mengenal sebagai tarkibnya saja gitu ya ini udah dipelajari di pembahasan apa murokab mazik ismuladilayat sorry ya al-alam ma'a tarkib mazik cuman kalau di ismuladilayat syarif itu hanya nama saja kan nama disertai dengan tarkib mazik tapi ini lebih umum bukan hanya berlaku untuk nama saja makanya disini dijelaskan murokab mazik adalah setiap dua kata yang disusun dan dijadikan menjadi satu kata jadi dua kata dijadikan satu kata itu murokab mazik ya ia bisa berupa nama ya nama itu baik nama orang nama tempat kota dan lain-lain ya jika berupa nama maka irobnya adalah irob ismuladilayat syarif atau goirmun syarif sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan ismuladilayat syarif terdahulu yaitu irobnya berarti apa tanda manhunya doma tanda manhumnya dan majlurnya fatha karena tidak ada makasro contoh jahat makdi karibu ya makdi karibu ini nama orang nama orang terdiri dari dua kata makdi karibu ya nah nanti ada pengecualian untuk syibawet ya jadi makdika makdika karibu ini apa fa'il marfu walamaturafihi doma jadi tanda marfunya doma udah ya dilihat yang kata yang keduanya lalu contoh lain bakla bakku bakla bakku itu kan terdiri dari dua kata dari bakla dan bakku bakla bakku baldatun toibatul hawa ya itu kan artinya balbek balbek sebuah kota di libanon adalah kota yang udaranya baik nah dia iropnya disini sebagai mumtada marfu tanda marfunya doma jadi kalau berupa nama itu iropnya dengan ismuladilai sakantu baita lahmin baita apa baita lahma nah ini juga nama ya tapi nama apa nama kota jadi nama itu bukan hanya nama orang ya tadi juga bakla bakku kan nama kota sekarang contohnya kota baita lahmin baita lahma yaitu bethlehem di kota di palestina ya kalau diartikan tapi menjadi nama satu nama gitu ya saya tinggal di bethlehem nah baita lahma disitu apa iropnya mensub tanda mensubnya fatha jadi dilihat yang keduanya saja yang pertamanya gak dianggap contoh lain hadromaut sebuah provinsi di yaman safartu ilah hadromauta ya hadromautanya apa iropnya majurur oleh huruf ilah huruf jar tanda majururnya fatha kenapa fatha karena termasuk ismulati layan sorry nah ada pengecualian kecuali jika ya nama tersebut diakhiri dengan kata waih ya maka keadaannya mabni dengan kasro jadi tidak ngikut ke irop ismulati lain sorry tapi mabni dengan kasro ya contoh sibawai yang akhirannya waih ini kan orang persia ya itu waih itu dari persia sibawai siapa lagi mandawai maska waih rohawai ishak bin rohawai tapi cara pembacaannya kan ada ada yang membaca waih sibawai ada juga yang membaca misalnya rohawaih ada yang membaca rohuyah rohuyah sibuyah jadi sibawai bisa dibaca sibuyah maskawe mas maskuyah itu berbeda cara baca ini kalau yang baca wehweh itu itu para ahli bahasa para ahli bahasa arab lebih senang membaca weh sibawai rohawai berbeda dengan ahli hadis ahli hadis itu lebih suka membaca rohuyah ishak bin rohuyah kalau kalau kita belajar hadis sanat-sanat itu itu ada itu ishak bin rohuyah itu biasanya dibacanya pakai yah uyah rohuyah ya sibuyah tapi kalau ahli bahasa lebih enaknya weh sebenarnya sama aja hanya perbedaan cara baca nah misalnya sibawai alimun kabir sibawai adalah seorang alim yang besar nah ini kan sibawainya sebagai apa disini tapi dia mabni mabni dengan kasro dalam keadaan mahal sebagai mumtada ya rohuyah itu sibawai alim kabir saya melihat sibawai sebagai alim yang besar sibawainya disini kedudukannya mafulbi ya tapi mabni alal kasri korok itu kitab sibawai saya membaca kitab sibawai sibawainya disini jadi jadi apa mabni alal kasri sibawai itu kan yang pertama kali menulis ilmu nahu kitab ilmu nahu secara lengkap jadi bisa dikatakan bapaknya ilmu nahu itu sibawai begitu yang dibakar dibakar ya oh iya ada cerita begitu ya mana dibakar sama istrinya mungkin cemburu sama buku sama bukunya tapi akhirnya kan diceraikan istrinya itu ya padahal sibawai itu udah ini ya capek-capek mungkin itu sibawai nama kitabnya apa sibawai nama kitabnya kitab nama kitabnya kitab kitab sibawai nah bisa juga bukan berupa nama yaitu dua kata yang dijadikan satu istilah tertentu bukan nama ya jika bukan berupa nama maka keadaannya mabni dengan fatah dua bagiannya mabni ala fatih juz'ain dia iropnya bukan diikuti semula dengan sorib kalau bukan nama tapi mabni ala fatih juz'ain mabni ya dengan fatah dua bagiannya jadi dua kata itu dua-duanya mabni dengan fatah sobah misalnya sobah masa pagi sore gitu sama kayak pulang pergi itu jadi satu kata siang malam ya jadi mabni ala fatih juz'ain ya saya kira sampai satu dulu nanti ada satu lagi itu terus nanti ada latihannya masih panjang kita praktek ya kegitar kalau nama kata madinah al-munawar itu masih enggak itu mah kan sipat itu mah dua kata dianggapnya tidak satu kata al-madinatul munawar munawar sifat dari madinah jadi tidak disebut sebagai murokab mazi tidak ya jadi murokab mazima dua kata yang dijadikan satu kata ini bukan berupa sifat bukan ada ada juga yang misalnya murokab mudop ilai nama terdiri dari murokab mudop dia tidak disebut murokab mazi kalau itu ya apa murokab murokab idofa saja saya namanya abdullah itu kan dua kata abdul sama Allah abdullah itu namanya idofa saja karena terdiri dari mudop dan mudop ilai dan di irop di iropkannya pun mudop mudop ilai bukan murokab mazi begitu baik cukup ya untuk materi sekarang kita praktek ke kitab selamat